Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf agak terlapis tadi terkendala layar laptopnya ini Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bapak Alif Ibu Asi Dan juga beberapa Keserta Yang mungkin belum sempat ięt adir di malum hari ini Karena banyak juga yang kebetulan masih pada di luar dan juga belum bisa hadir insyaallah ada recordnya buat dikematan lain untuk kita sama-sama sedih belajar sebelumnya puja dan puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas ni'mat yang telah Allah berikan, limpahkan, karunia kepada kita, yaitu diantaranya ni'mat, si'ad walafiat ni'mat dapat istiqomah untuk senantiasa menatap mempelajari, membaca sehingga mengamalkan Al-Quran dari firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita berharap insyaallah kita termasuk sama Allah yang ikintai, yang mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala berkat wasilah dan padilah al-quran untuk Ibu Asi sebelumnya sudah pernah join juga, kemudian Bapak Alif yang sebelumnya sudah pernah atau belum ya sebentar ya, saya siapkan Assalamualaikum Pak Eka Henrayadi Waalaikumsalam Ustaz Masya Allah sehat ya Pak Eka ya selamat jumpa kembali Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali walaupun dia maya ya Alhamdulillah Alhamdulillah semoga Ustaz juga sehat insyaallah amin amin semoga semua yang ada di blog ini serta keluarga kita untuk kita kesehatan yang bermanfaat insyaallah ya amin baik baik sambil menunggu peserta yang lain di saluran itu saya share untuk kalau misalkan yang belum punya modul Tawshi tapi untuk sementara ini kita anggap walaupun sebagian dari peserta atau teman kita yang sudah mahir atau lihai membaca Al-Quran dengan makom ya dengan langgam kiramah tujuh yang telah diketetapkan sesuai dengan yang diajarkan oleh para ulama-ulama kuror kita akan mulai benar dari dasar dari awal yang dipertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang tujuh makom nada walaupun baru sekedar pengenalan diantaranya adalah payyati soba ijas was sika yarka dan dahawan saya yakin nih bapak ibu yang dimulakan Allah sudah paham ya sudah ngerti ya karena sekarang eranya digital semua info dan media itu dapat kita serap dengan sangat mudah sekali informasinya baik untuk menindaklanjuti daripada tahapan yang pertama kita belajar tentang tausi ya tausi itu adalah isinya tentang hari ini balik tidak apa-apa tidak masalah ya kita anggap walaupun yang sudah mahir kita benar-benar dari dasar pengenalan dulu jadi yang jumhur atau yang sudah disepakati atau banyak populer itu adalah tujuh makom nada diantaranya adalah satu bayiati dua soba tiga hijas empat terwas sika diharkah dan nahawan nah yang umum biasa terutama kalau dibawa di dalam musabak atau perlembaan atau acara-acara besar yang penuh dengan rule atau aturan standar bayiati ini harus kita bawakan sebagai awal dan penutup umumnya nah buat kita tujuan apa kita mempelajari ilama atau langgam Al-Quran yang telah kita kenal populer dengan tujuh makom nada ini ya tujuannya adalah untuk yang pertama kita membaca Al-Quran bukan karena suara indah kita ingin dipuji orang bukan karena kita hafal nada dengan bagaimana variasi yang tinggi yang merdu yang enteng dan lain sebagainya untuk mendapatkan ya ujian dan sendungan dari makhluk tujuan kita pertama adalah untuk mendapatkan rasa semakin mendalami Al-Quran terhadap Uri dengan mempelajari tujuh makom nada tersebut insyaallah pertama kita luruskan dulu niatnya ya jangan sampai ah saya mau jadi pori atau baca supaya suara aja bagus merdu biar yang lain dengar saya ngerasa saya bisa baca Al-Quran suaranya bagus jadi ada kebanggaan tapi kebanggaan hadirnya dari makhluk nah itu yang pertama kita luruskan dulu ya insyaallah semoga apa yang kita niatkan ini Allah baik untuk awalnya sambil kita belajar ini karena zoomnya versi terbatas ya jadi kita singkat kalau megang mushab atau Al-Quran silahkan dibuka surah Ar-Rahman surah Ar-Rahman surah ke 55 Ar-Rahman 55 Alif Pak Eka ijin wudu dulu ya silahkan Pak Alif silahkan dibuat silahkan diatur apa atau barangkali yang sudah hafal ya hafif hafifah yang sudah hafal Al-Quran tapi untuk menjaga lebih utamanya kita sambil melihat Al-Quran membuka Al-Quran insyaallah mendapatkan ganjaran yang lebih diri Allah subhanahu wa ta'ala terutama kecintaan kita terhadap Al-Quran diri Allah subhanahu wa ta'ala untuk pertama kali sebelum kita kenali keidah daripada susunan langgam irama makhomet dan lain sebagainya yang lebih utama bagi seorang kori atau membaca Al-Quran itu harus fokus ya harus lebih dulu paham tentang keidah ilmu tajwid ya ya Bapak Ibu Asih keidah ilmu tajwid ya hukum-hukum tajwid yang dasar kalau misalkan sudah pernah belajar ada di Matan Al-Jazari ya atau juga ada di Tepatul Lampal ya itu kita belajar dasarnya dulu Nukai data tajwid sebelum cabang-cabang dan definisi lain sebagainya Assalamualaikum Bapak Yusuf Bapak Yusuf bin Saipudin kayaknya saya lihat tadi udah paling pertama Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Yusuf ya Alhamdulillah kita anggap sudah tersampaikan ya suara ini jelas ya terkenal sebuahnya ya ya saya anggap Bapak-Bapak Ibu hadirin peserta ini sudah mengerti tentang kaidah ilmu tajwid makrat kelapalan sifat ul-huruf dan lain sebagainya insyaallah kita sudah paham itu semuanya karena untuk memasuki tahapan kita belajar ilama terlebih dulu kita harus melewati dasar-rasa tersebut kita harus paham tentang kaidah tajwid penyebutan kelapalan makrat ul-huruf sifat-sifatnya dan lain sebagainya ya insyaallah sambil juga berjalan walaupun yang sebagian dari kawan kita masih ada yang sambil belajar untuk tajwid makrat sifat dan lain sebagainya baik kita buka surah arwahnan surah arwahnan insyaallah kita akan tuntaskan 7 makam ya mohon maaf ini ya sambil juga kita lihat ada yang di teman-teman kita yang dari sosial media facebook atau youtube alaikumussalam ibu Aisyah sambil belajar kita buka surah arwahnan surah arwahnan silahkan kita awali dengan istiadah dan basbalah saya baca mungkin yang tidak berhalangan bisa nanti sambil diikuti atau nanti saya akan coba tes satu persatu ya kita mulai saja ini adalah bayati koror nada bayati asli tingkatan koror koror itu rendah atau paling basicnya ya kita dengar ya bapak ibu hadirin semuanya kita dengar ya ya alhamdulillah bismillah bismillahirrahmanirrahim masih masih di setemakom bayati tingkatannya koror rendah ya saya persilahkan siapa yang mau baca bayati koror silahkan boleh bapak eka pak yusuf atau pak alip ibu asis sedang berhalangan siapa yang mau istiata dan basmalah bayati koror saya saya ayah bapak apa nesat kameranya gak bisa ini iya gak apa-apa bismillahirrahmanirrahim Allah 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 iya bismillah saya lupa disinilah lupa nadanya lupa nadanya tapi itu sudah termasuk bagian daripada iran bayati tinggal kita variasinya yang lain silahkan bapak eka atau pak alip saya start izin start bapak baik a'udhu billahi minash shaytanir raji bismillahirrahmanirrahim Allah Allah ini bacaannya sudah menyentuh halbu baru bayati koror sudah membuat hati bergetar ya masya Allah masya Allah masya Allah masya Allah ya masya Allah baru bayati koror aja sudah membuat hati bergetar masya Allah ya insya Allah siapa yang membaca kalam Allah berawal atau bermula dari dalam hati insya Allah tersampaikan ke dalam hati yang mendengarnya insya Allah ya ya itu adalah tadi bayati tingkatan nada koror atau paling rendah a'udhu billahi minash shaytanir raji kalau bayati tingkatan nada nawah berarti yang sedang sama aja kayak tadi kita naikin misal ke otak yang kedua a'udhu billahi jadi a'udhu billahi minash shaytanir raji itu juga masih cuma beda tingkatan jadi ada tiga tingkatan yang terakhir nanti tambahan koror rendah nawah itu sedang jawab tinggi kalau misalkan kita sanggup atau mampu ada jawab bulu jawab diatasnya jawab insyaallah itu dari basic dasarnya dulu bayati koror kalau kita sudah hafal bayati kita bisa terapkan misal di dalam surat fatihah atau surat-surat pendek lain diramanya kayak gitu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alabi ayati ar-rahmanirrahim masih dibayati maliki yawmiti assalamualaikum ibu mas habidah ibu atau bapak assalamualaikum assalamualaikum alhamdulillah ibu masafidah insyaallah ya silahkan kita sambil lanjut jalan ya tadi bayati kita buka lihat musafnya surat ar-rahman ya satu satu makam aja hari ini satu makam aja sedikit tapi yang penting kita bisa dan tempel insyaallah diperkenalkan kita tambah sedikit daripada banyak-banyak tapi nanti lupa apalagi di usia kayak kita daya tambung ini daya penyimpanannya gak bisa kayak waktu usia masih remadi atau dunia perhatikan di surat ar-rahman ayat satu dua tiga dan empat ini sengaja digabung ya itu kalau dari pelajaran tausi yang dibawakan dari kaya imam prakteknya di surat ar-rahman seperti ini ayat ikara bismillahirrahmanirrahim ar-rahman nu'adlamal qur'ana kanakal insana adlamahul bayan bisa ya bisa ya saya potong penggal per ayat ar-rahmanu kayak gitu ya ar-rahmanu bisa ada yang mau coba gak apa-apa kita belajar kita belajar bismillahirrahmanirrahim alif bismillahirrahmanirrahim rahmanirrahim anu'adlamal qur'ana Hai Allah Allah itu ya kita anggap karena kita popos di ramai dulu nanti ada banyak bahasan mengenai kaedah tajudnya ada beberapa yang namanya tawalut yang namanya takalut dan dan sebagainya nanti kita jelasin di pertemuan akan datang terfokus disitu Bapak Alip sudah membawakan bayi tingkatan koror ya Bapak yang lainnya Pak Eka mungkin Assalamualaikum Pak Yusuf Tunggu saya ada fokus pindahin ke sini ayah yang tidak ayah Bapak Eka mau coba silahkan Bismillahirrahmanirrahim Allah Allah sebegitu indahnya Quran baru kita mulai dengan satu makamat bayi apalagi didengarnya di tepi apa tuh pergunungan perdesaan gitu ya malam-malam denger suaranya Pak Eka ngajib gini wah luar biasa Masya Allah gitu Allah al-Rahman al-Rahman al-Qur'ana khalaqal insana alamakul bayat apa-apa yang lain Pak Yusuf atau kali bubus Mas Hafidah Bapak Yusuf dulu ya sudah dengar tadi ya sudah simak ya iya Asad ayah namanya lalu ini ayah nggak papa kita belajar sama-sama apa-apa dari Bismillahirrahmanirrahim ya Basmalah dulu awali kalau bisa istiara juga Bapak dari Tawad Basmalah Bismillahirrahmanirrahim uzunanualalaman al-Qur'ana khalaqal insana khalaqal insana khalaqal insana khalaqal insana alamakul bayat dikaset pula Masya Allah ya Itu Walaupun Sampai khalaqal insana Tapi gak tanapus ya Tetap di satu nafas ya Insya Allah dengan wakaf Dan tanda perhentinya yang sempurna Jangan kita paksain Sampai ayat keempat Tapi berhenti-berhenti Colong nafas gitu ya Kalau bisa sempurnanya ya Kalau misal tiga kita gabung lagi Dengan karma sebelumnya Saya coba ulang kembali Ini satu aja untuk hari ini Di rama raya di tingkatan koror Bismillahirrahmanirrahim Arrahmanu'adhamalqur'ana Khalaqal insana'adhamahul bayan iya bayang gitu ya Masya Allah terutama gunakan penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca insya Allah kita sendiri mendapatkan rasanya apalagi yang meningkatkan